Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa nanti kita ceritain Sebagai apa mereka di Jakmania Bandung Terus Karena gue pikir Jakmania Bandung itu cuma banner doang Aslinya sih Gak ada orang yang cepet Coba lo ngomong bahasa perkenalannya bahasa Bandung dah Coba lo Ya gue gak bisa bahasa Bandung aja Coba kalau perkenalnya bahasa Bandung Assalamualaikum Gitu kan lo kata ya Unteng Abdi Jakmania Bandung Gak cocok nih Gak cocok nih Aku kok jadinya Gak cocok Nah kalau ini nih Nah kalau ini cocok nih Tuh Aduh darah Sunda Teak Teak Tepangken itu Asep Iya dari dulu namanya Asep waktu diranya Asep kan Sebenernya dari Awal awal itu dari generasi sebelum gue ya Dari ketua yang sebelum gue Asep nama samaran itu sebenernya Asep codet Ujang Kalau sekarang udah jadi Ujang Sekarang jadi Ujang Bisa ganti-ganti sih Bisa suka mereka aja maunya Gak perkenalan gak Gue Didit dari JB Jakmania Bandung Ini ada... Tepang ke Nami Abdi Pebri Tijek Mania Bandung Mantan ketuanya Mantan ketua mana Lu ketua dulu semua ya Eh alusnya Alusnya Apa? Kurang Apa sih? Kalau Mane kasar Anjen Tapi kenapa street food Mane-Mane gitu Itu kan? Celi Aing Itu jindir gitu namanya Di filmnya ada Celi Aing Celi Cideon Ada kan lebih kairaha gitu ya Jadi kayak JB kan JB itu ada dari 2006 gak? Dari 6 sekarang udah generasi 5 Sekarang udah 5 ketua Yang pertama itu ada dirinya Dari beberapa Anak-anak komunitas Intinya Anak-anak yang suka persija Ada di Bandung Apapun itu ya? Maksudnya Boleh kerja Kuliah Apapun itu Dengan berbagai latar belakang Dengan berbagai background Mereka suka persija Ketika mereka berkumpul Mungkin Perkumpulan lah Ya Siapa yang cinta persija Dari situ mereka Membangun atau Menghasiasi Ya Mendirikan sebuah Ibaratnya Nih kita tuh Wadahnya lah Paguyuban 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 Jadi Sekarang udah kelima Yang pertama itu ada Vicky dari tadi gua Bang Aji Boleh ngak disebutin nih Ya Ya Lelunya Gapapa ya Kalo udah matang gak apa-apa Jadi ada Bang Aji Terus Bang Anas Bang Anas Kembar Terus ada Bang Raffi Ya Ada beberapa sih Yang kita juga Terpaut umurnya jauh sebenernya Itu yang pertama tuh Itu dari dua ribu berapa sih Gua dua ribu Sebelas Gua dua ribu Sebelas Gua dua ribu Sebelas Gua dua ribu Sebelum gua dulu Sebelum gua dari jaman Bang Aji Ada Bang Ale Bang Ale Ketua kedua Ketua kedua terus Lari tuh ke gua Gua di dua ribu Sebelas Sampai 2016 2016 2015 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 tapi kalau cek ombak apa-apa, kalau banyak yang nolak berarti saya menolak balik lagi kan anak KB nya kan tapi kalau di taman, ikutin yang atas yang aku juga boleh 2011 ya, saya sampai 2016 lanjut lagi ke Estafet, ke Kirby saya, 2016 sampai 2018 berarti jalan Bandung ini gak harus yang... maksudnya pertama kali bikin, pertama kali ada gak berarti anak Jakarta yang lebih pulih di Bandung terus... bermacam-macam background, ada yang emang dari Bandung ada ada yang emang misalnya dari daerah luar, di luar Jakarta misalnya di luar Jakarta misalnya dari Jawa mana, dari kota mana datang ke Bandung untuk kerja tetap masuk pernah bareng tuh ada orang Bandung asli yang dia... itu kan yang lu suruh bawa mobil, siapa namanya? orang yang putih masih bocah banget, dia kata ini pengangkot ada, siapa ya namanya? orang FB aja bilang ada kalo lu gimana ke Jakarta lu? gua... masuk, awal masuk awal masuk gua kuliah ya kalo gua kuliah gua konteksnya kuliah, masih pelajar lah pelajar di 2011 gua masuk masih jaman di Pangale ikut match beberapa kali pertandingan terus gak lama langsung... pergantian tuh pergantian ketua sama di jorokin juga rata-rata yang ketua itu di jorokin semuanya mau gak bangga ya karena ya susah juga ya untuk nyari iya, satu untuk koordinirnya maksudnya tanggung jawab ya kayak gitu kan walaupun kita temen gitu ya maksudnya bukan saudara nih, baru kenal nih tapi kan kita harus punya tanggung jawab kayak ngayomi terus kayak kita siapa sih yang mau kalo misal satu kena, semua kena jangan sampe ada yang kecolek satu berarti disitu sih buat bikin kompak sama bikin anak-anak tuh gak kenapa-napa tapi emang kalo ketua sih di jorokin karena terbentuk-terbentuk terbentuk terbentuk kenapa aku sportsnya hari mana terus makan apa? terus makan apa? tadi matamak kalau lu Pep kalau gue sih sebenernya dari dulu juga emang sering ke Bandung ya karena emang keluarga besar orang sana kan oh pantes terus kayak dulu tuh penggabung jebet tapi kayak gimana gitu ya males gitu ngikut-ngikutin organisasi mendingan sendiri aja gitu jalan sendiri mau kemana-mana nonton misalnya dari Bandung mau kemana-mana nonton akhirnya lama-lama bete kan jalan-jalan sendiri jalan sendiri ketemu tuh di Malang sama anak GB sama-sama kenal juga kan sama-sama di Bandung kenal terus 2016 ya sama kita dong kita bareng ke Malang iya bener-bener iya bener-bener oh ya waktu itu ya iya kemana dulu kita nih asmara lagi ke mobilnya asmara ujungnya gak nanti iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener pokoknya selama selama gak gabung jebet nih ya sendiri gitu jalan-jalan menonton persija kemana sendiri terus ketemu akhirnya gabung tuh jebet eh ternyata asik asik ketagihan ketemu bapak ini ya kan itu dulu dia naik mobil mobilnya masih bagus iya enak sekarang udah ganti mobilnya lagi pokoknya enak lah mau anak-anak dari mana iya terus ada orang-orang asli Bandungnya juga kalau Ale kan tadi lu konteksnya kuliah gitu di Bandung tapi lu dari kecil SD SMP di Bandung? enggak gua disini gua disana cuma lahir doang sama ya dia sering besar disana luar besar disana sering pulang pergi oh ada darah Bandung juga berarti ya ada ayu mau Pebi juga kalau gua orang tua emang asli sana ya Bandung terus apa namanya terus orang tua tuh kerja di Jakarta kerja di Jakarta terus gua di bawah sini tapi lahir disana lahir disana lahir disana terus habis itu sekolah disini pas disana kuliah kuliah sama kerja berarti kan emang kecil tumbuh kembangnya ternyata pesija gitu ya tapi jujur bokap gua tuh dari kecil ngajak gua ke stadion tuh nontonnya persif persif sampe gua kecil tuh saudara-saudara ngasih gua tuh jersinya persif semua nah kayaknya rambat-rambat tinggal ngomongnya persif iya lu kan persif bajunya di ua-ua gitu kakakakannya bokap tapi di keluarga ada ada yang berjajat lu doang saya doang oh berarti lu jadi lelang ga jadi bebek terus kayak bokap juga ga ngajarin kebencian gitu bokap ga walaupun dia persif banget bokap tuh hampir sekarang ya kalau misalnya lagi di Bandung suka ke stadion terus apalagi acara-acara kalau persif main di TV udah pasti nonton dia bokap tuh tapi ya salutnya bokap tuh ga ngajarin kebencian ya ya ga dibawa kebencian nih ke anak ya dikasih pilihan berarti lu ya ini juga gitu deh iya gua hampir keluarga besar gua disana malah deh gua juga bikin Jakarta bang yaa yaa dia salutnya adeanya dia disinjakannya adeanya dia disinjakannya adeanya kita lagi cariin itu yaa 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 abangnya cikmannya Bandung yaa tapi kan dia rumah tuh yaa ah ga juga ga bisa dibayake-baikin lah ga bisa dibayake-baikin lah ga tenteram deh mau adeanya aman kalo mau biasanya rekupan bukan rekupan ya iya selama udah panjang nih dari 2006 sampe sekarang berarti kan 16 tahun yaa iya karena pasti kan ngasukin orang juga ga gampang nih iya 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 karena kan lo di Bandung nih nutabene lo minoritas banget kan selecting itu gimana ya bener-bener lo bener-bener bersihah itu dari mana gitu loh dari jaman gua ya dari jaman sebelum gua dah dari awal dari Bang Haji Bang Ale ee mereka bilang sama gua maksudnya kasih amanah gitu yaa kalo emang kita kan nyortir juga yaa maksudnya ga semua orang kita tampung misalnya nih ya tau-tau ke Bandung kerja iya otomatis dateng-dateng lato bilang bang gue dejek nih iya nah kita percaya dari mana kan kita belum tau karakter ini orang betul karena dari jaman gua sampe gak tau sampe dia nih nyeleksi orang tuh kayak ngeliat karakternya juga jadi kayak ada misalnya orang ke Bandung buat pamer atau gaya-gayaan biasanya tuh kalo anak muda kan biasanya ayo dejek nih di Bandung gue dejek nih di Bandung nah buat itu nah kita tuh kalo jaman gua lebih ke nyortir kesitu sih maksudnya kita ga butuh yang kayak gitu karena ya tau sendiri lah rivalitasnya gimana kita juga masih punya keluarga masih punya banyak yang harus kita pikirin apalagi masih selama kita masih hidup kan pasti banyak ya apa yang harus dipikirin gak mungkin lah kita mau sia-sia mati gara-gara rivalitas kayak gitu doang dulu kan jaman gua kan masih sering ibaratnya kasar-kasar lah rivalitasnya gak sehat nah ngurangin itu gua nyeleksinya dengan cara mengenali karakter tapi ketemunya di stadion di Jakarta oh jadi pas lagi pertandingan kandang iya pas lagi di Jakarta lu lihat disitu ya iya disitu caranya join tuh join ntar dicetak dulu biasa dulu jaman BBM iya jaman BBM pantau-pantau kalo misalnya ini delkon biasa gitu kalo orang yang aneh lah tapi ada banyak yang gitu kalo yang bener-bener dari stadion misalnya lu bener semua sih yang cuma kayak palkor lah kalo bahasa kandang yang nyata dia piking gitu ada aja ada aja pernah 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 kayak gitu terus kita nyeleksinya dari situ melihat juga banyak dari kenalan-kenalan biasanya misalnya ada problem mana terus bilang nih nitip nih anggota gua gua ke Bandung kerja berapa bulan berapa tahun atau apa tolong masukin dari situ ya kalo itu VIP lah udah otomatis kita terima kayak waktu itu pernah dit ya yang di kampusuin Bandung jaman oh yang kasus yang di kampusin Bandung dia bikin di kampusin Bandung iya akhirnya ketunguan sama anak gue di GBK ketunguan sama anak GB era lu tuh era gua masih sama Rangga ya era Rangga ya era Rangga bikin bikin kampus luar kota mulu ya eranya dia lah dia gak kerja sama sekali nih eranya Rangga eranya Rangga kalo jaman gua gitu sih cara seleksinya paling dari Core Wheel rekomendasi ke kenalan kita nih maksudnya ke kita terus dari DM juga biasanya DM kan tetap kita pantau yang tadi gua bilang terus ketemu di stadion langsung tiga opsi itu sih sama itu kalo berangkat kandang tapi gimana? berangkat kandang ya kita ada titik point entah itu di basecamp atau itu misalnya dimana pasti ada titik point untuk koordinir itu karena kan kita juga ya balik lagi kita disana punya keperluan kita gak mungkin yang sia-sia nunjukin kalo kita itu JBE dimana Bumbi di Bijak? disitu Rangiti mantap kalau ada sumber di ladang jangan lupa mandi itu mereka misalnya nih udah gabung ya berapa kali nih ikut kita minta dion tapi gak langsung masuk group gak langsung seleksi dari situ juga banyak sih sebenernya tahap seleksi kita ngeliat karakternya juga nih karena ya itu berhubungan dengan keselamatan kalian ya bener emang se ngeri apa yang lu lu alamin yang pernah lu alamin deh yang masing-masing alamin deh yang masing-masing alamin deh Pemperidul deh ah iya Pemperidul deh gue paling apa ya di teror sih terus waktu emang jaman gua kan lagi jamannya perdamaian tuh ya sama The King sama The Jack ya terus kebetulan jamannya gue tuh 2016 itu yang bung ke sana sama David 2017 yang donat 2017 gue juga pergasalah pokoknya kan itu pas jaman gua banyak yang korban tuh oh iya 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 terus ada Marum siapa yang orang yang orang yang orang Rangga kircon-kircon Rangga bukan itu Ringga 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 kita Rangga dia Rangga dia Rangga yang di UGBK terus yang yang baru lagi si ini yang turus orangnya Riko iya yang ngelamatin Riko 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 nah pokoknya waktu di rumah sakit tuh gua iya di rumah sakit di Bandung sebetulnya Al Islam kan Armarum disitu tuh terus kebetulan ada yang warga hilang dari sini dateng terus sangat gua udah dipantekin di ini dia udah nungguin kapan nih anak di Jack yang nyamperin disini cuman ya karena ngeliat seku-seku semua kan pikirnya takut kebetulan waktu itu abis itu abis itu terus ya abis itu kan langsung Marum ya Ringga ya iya di Bok Jakarta Marum itu juga oh dicari ga dicari ha? dicari ga? kalo dicari pokoknya biasanya kalo emang mau match-match persidia PRC itu pasti panas panas terus yang hal-hal lama diungkit dibahas apa tuh? hal-hal lama apaan? iya misalnya kayak foto-foto kita disebar ya nah ini dia nih celah-celah mereka tuh sebenernya kalo kita di Bandung ya jaman gua mungkin Pebri juga ngalamin ketika mau match entah itu home di Jakarta atau kita way ke Bandung pasti ada aja kasus kayak ga tenang tuh jadi misalnya kayak ada lah anak-anak gua sekarang udah di jauh udah di Sumbawa dia pernah foto di gunung dari belakang terus abis itu ga lama kemudian ini tampak belakang ini tampak depan bisa ketahuan di sosmed iya di sosmed sekarang kan jaman-jaman sekarang udah sosmed ya beda sama jaman dulu masih twitter BBM ga yang begitu rame banget masih privasi lah ibaratnya ga yang keluar-keluar itu makanya mereka tuh untuk rivalitas ya maksudnya eee sampe segitunya nyari tau kita tuh padahal prinsip dari kita dari anak-anak Bandung tuh gimana caranya kita disitu kita juga tetep sopan lah ya tetep sopan tetep jaga kita ga mungkin kalo dari anak-anak JB sendiri ga ada yang di Bandung itu kemana-mana keliaran bebas pake atribut atribut jersi kecuali ya gua kalo dirumah lah kalo dirumah kan gua lingkupnya orang-orang rumah dia dikasih slogan juga berani bukan berarti penantang nah berani bukan berarti penantang berani bukan berarti penantang kan dari ibung kalo gak salah dan akhirnya kepake sampe sekarang lah kalo yang lebih dalam ini kelopet pebernya kan di pantai di rumah sakit gua buka aja lah ini nih di cari-cari jadi tuh jadi tuh pernah di itu apa coba ceritain yang foto-foto itu loh kita pasep sih iya 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 jadi kayak pernah gua dulu satu ketika momen gua lagi di cari ketika mesi gua kalo gak salah iya jadi ada pokoknya di gua ada dua pertama yang gua di cari terus kedua juga ada anak-anak gua yang kesenggol maksudnya kesenggol dia disamperin bener-bener di hakimin lah sama mereka gitu padahal emang anaknya juga mana baru pindah ke Bandung kan rada-rada kasihan juga tau-tau kena aja sama mereka apa sih disitu apa sih disitu gua mana itu posisinya gua lagi di rumah tidur pagi-pagi di telepon apa di chat gitu gua lupa di telepon kalo gak salah yang dicari gua kata gua nah kata gua nah dia bilang ini nyariin lu nih terus dia cerita dia diginiin oh kata gua udah tuh gak tenang dah disitu gua terus pernah juga kasus yang gua dicari dari kampus sih sebenernya mereka-mereka nyari sampe ke kampus cuman ya alhamdulillah ya gua juga disana ibaratnya masih membaur dengan siapapun termasuk ikut komunitas A komunitas B sebenernya buat backing sih itu itu jadi kayak buat orang yang menjagain gua gitu dan gua juga bersyukur mereka tuh gak jahil gitu sebenernya kalo dari gua pribadi gua gak ngerasa ada rivalitas karena gua punya jasa ke mereka mereka punya jasa ke gua gua inget pas lagi lawan PBR dulu lawan PBR dulu anak-anak yang datang ada yang datang kan dulu ya ada yang datang terus gua minta tolong sama anak-anak kampus gua lah tolong dong atau gua bantuinnya anak-anak gua mau datang mereka sampe berporban kayak bawa motor mereka bawa motor gua boncengan ada boncengan misalah ini dia bonceng temen gua yang dari Jakarta 1 lu bikin bonceng temen gua yang dari Jakarta 1 bahasa iya gua saling gelindungin nah dari situ alhamdulillah sih anak-anak gak kenapa-napa ya yang ke Jakarta itu itu yang zaman Gaston bukan? BP 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 nah jadi kata gua kalo menurut gua ya rivalitas ya udah di lapangan aja gitu jangan sampe dibawa-bawa keluar karena mereka juga siapa sih yang mau kayak gitu terus-terusan mereka kan ketemu titik jenduhnya ketemu titik jenduhnya akumulasi mah iya kalo soal rivalitas kesitu tapi kalo misalnya tadi balik lagi ke yang dicari yang gua dicari gua sampe pernah kayak di kampus tuh pake topi pake buff berapa semester ya gua lupa tuh hampir lama juga sampe dicari juga ke kampus fakultas cari ke fakultas cuman ya balik lagi anak-anak gua berani lah ibaratnya ngelindungin maksudnya baik juga ada jasanya sampe waktu itu pernah persip main di Palimbang atau Jakarta ya gua lupa yang bis anak-anak kampus gua pecah iya abis juara abis juara ya abis juara ya pecah langsung waro-waro war-war nyari nyari gua sih sebenernya mah dan waktu itu ketika gua masih punya pacar punya mantan punya mantan waktu itu pacar kita sebut aja lah namanya siapa karena gua tau gua lupa gua masih inget kok gua lupa tuh nah disitu gua dicari tuh cari sampe ke kosan tuh gua dibilang panik ya panik lu di kosan sama cewek lu itu iya dia konakan ibu kos sih aman aman terus itu ya tapi kan tetep aja namanya manusia dicari kayak gitu apalagi kita di kota orang walaupun gua orang situ ya tetep kan gua ngitungnya kota orang lah ibaratkan orang tua gua di Jakarta gitu terus yaudah sih paling pas dicari-carinya ini ketika match mau mulai pasti kasus tuh ada aja maksudnya kasus kayak nyari-nyari itu nyari kesalahan kalo kumpul kok pindah-pindah terus sih tidak? kalo kumpul pindah dari jaman era febri bang ale terus sampe yang sekarang juga sama berarti ga ada home base tetap kan ya? home base tetap ga karena kan ya yang aman aja lah yang aman menurut anak-anak era itu berarti tadi maksud lu di rumah itu kan rumah itu kosan gitu? nggak gua disana ada rumah dia ada rumah sendiri rumah sendiri tapi gua ngekos disana biar biar ya kita sama-sama tau lah kalo dia kan ga bisa ya kalo dirumah ya soalnya rumahnya disantan sedangkan kampusnya di putaran ga usah dibagus-bagusin emang kalo dia mau sama mantannya aja enggak ya lu kemana-mana sija pakalan persipnya disini nih lu sebagai orang yang familiar juga dengan kota bandung harapan lu kayak gimana nanti? ya peluangnya nanti ya harapan gua pribadi mah ya pengennya ya mereka nerima kita lah maksudnya udah lah udah cukup beberapa tahun yang lalu kita rivalitas yang kurang sehat ibaratnya jangan sampe ada kayak korban apalagi sampe ngorbanin semuanya nyawa gitu dan yang kasian itu yang perbatasan bener ga? dan di tempat-tempat yang lalu ya bener karena itu mereka pasti bentroknya ya disitu perbatasan itu ya makanya paling harapannya mereka mau nerima kita begitu pun sebaliknya ketika mereka ke Jakarta ya udahlah pun kita yang disini juga berarti jaga juga lah ya ya bener saling menjaga aja terutama dari media sosial maksudnya terlalu manas-manas nah maksudnya gitu karena kalau lo kata di sini kalau menjelang ke pantai pesit orang-orang pesit kan panas nih pasti kita juga yang di Jakarta ingat juga ada teman-teman kita juga nah kadang gini nih jadi banyak pengalaman gue ya banyak yang kalau misalnya ketika match mereka pamer di apa namanya eksos nah ntar yang dicari itu siapa? orang-orang yang di Jakarta padahal yang berbuat eh orang-orang yang di Jakarta sorry orang-orang yang di Bandung padahal yang berbuat kan bukan orang-orang bukan anak-anak kita betul kadang mirisnya di situ sih maksudnya tolong jaga juga lah buat yang di Jakarta jangan sampai kayak ya gapapa kalian masuk ke stadion di Bandung tapi jangan sampai kayak ngerugiin kita-kita yang di Bandung gitu jangan dipapain juga kalau belum boleh iya kalau emang belum boleh jangan maksain juga kalau emang kita belum dapat izin jangan dipaksain juga iya kalau tadi kata lo menantang itu gak betul berani kan berani berani belum menantang kan itu juga sepake buat kita juga yang di Jakarta seharusnya harusnya saling menghargai sih masih masih saling respect gitu tapi kalau ee berarti selama di Bandung ya selalu ada lah ya regenerasi lulu pada dan berjalan sampai sekarang ya total berapa nih? ketua sekarang? enggak total yang ada sekarang yang aktif anggota aktif itu pas jaman gue itu 40 oh banyak juga ya kita ngesup yang di baru kemarin terakhir itu anggota aktif kalau anggota aktif 40 terus sekarang lebih ya juga udah bertambah ya enggak tahu juga database-nya 300 ada lah enggak lah wih langsung jadi biru dong biar sebenernya emang biar sebenernya kasih tahu yang sesuatu bukan peraturan untuk jadi biru adalah di kota yang tuan rumahnya menerima kan misalnya juga kan yang KTP Bandung itu apa kan bisa kan Surabaya lah mungkin ke diri juga belum ganti bisa lanjut iya yang KTP Bandung ada ada tapi kalau sekarang udah lumayan sih maksudnya banyak anggota yang emang domisili di Bandung atau orang Bandung kalau jaman-jaman gue jaman jaman Bang Ale jaman Bang Aji mungkin perantau berarti bukan banner doang lah Edithya bukan sih sebenernya cuman kan slogan orang-orang gitu banner-nya keliatan orangnya gak keliatan iya mah nang tapi kalau kalau orang mau media sosialnya Jakwani Bandung punya media sosial sendiri gak ada? ada alhamdulillah udah bagus nih instagramnya adminnya naik gaji kayaknya tapi tetap yang komen tetap ya yang komen bukan ada jik tetap ya haters yang komen ya komennya isinya itu ah ini mah banner doang iya ternyata dari jaman gue begitu boit katanya boit apa tuh media sosial apa kalau mau tau? kalau yang lagi tau instagram twitter paling apa tuh? di Jakmania Bandung sama-sama Jakmania Bandung dua-duanya ya? yang di follow InfoKong ya? kalau katanya oh itu yang asli iya emang ada banyak ya? sebenernya di Bandung tuh banyak di Bandung tuh banyak orang yang suka persija intinya banyak lah ya emang cuman kan balik lagi dia mau pilih wadah yang mana sebenernya sih alangkah baiknya jadi satu supaya nah iya supaya gampang terkoordinir gampang buat ngedatanya juga maksudnya kalau ada apa-apa kan enak gitu daripada pisah-pisah gitu takutnya jadi ada kasus si AJB Jakmania Bandung yang mana bikin kasus ntar yang kenal Jakmania yang adem yang kita nih iya sih emang ya kayaknya udah si A lu ada ngurutannya udah-udah udah lah kayaknya makasih lah lu hati-hati lu balik ke Bandung nanti kalau di sana dicari sama menjelang med dicari sama orang di Bandung kalau di sini dicari sama tiket ya oh iya tiket susah tiket sekarang kayaknya susah bisa lah ya pintar-pintar kita nyarinya aja lah ya selagi masih ada calo aman gak? gak bakal kehabisan ya? ya udahlah makasih Jakmania Bandung yang udah dateng akhirnya dateng gak menampakkan diri walaupun emang kenapa gak ambil yang sekarang yang masih jadi ketua kita karena ya demi menjaga temen-temen yang ada di sana juga sih udah sih ya ya kan mereka mau ngebuktiin gak cuma benar akhirnya hmm berarti udah kejawab udah kejawab lah ini orang-orang tapi pasan aja ntar pasti kan nonton ini berarti kan? tapi kalo nonton itu kita juga bisa ah ini mah ini temennya Pekik ini temennya Alec gitu-gitu aja udah dibilangnya ya iya ya terus lah bapaknya ya terusnya kalo gak ada bapaknya yaudah makasih Didit makasih Febri yang udah dateng di obrolan yang singkat ini ya daging semua tapi pekik gak bisa dong daging kurban daging yaudah sampai ketemu di edisi-edisi Kaleng Rombeng selanjutnya kaleng rombeng udah kaleng rombeng? enggak kaleng kaleng pas morgen enggak kulit dia yaudah luigi